Alhamdulillah belanja lak dagingnya udah beres ya udah beres kalau disini belanja daging itu simpel jadi motongnya langsung kita beli kambingnya 2 nanti dia dipotong sama dia jadi sekitar harga mungkin 3 juta lebih lah 3.500.000 kalau di Indonesia jadi kalau beli kambing itu langsung sama motongnya simpel jadi kita tuh kari ngambil nanti udah jadi beli kambingnya gitu kalau disini sistemnya itu begitu kalau di jidah ini jadi beli kambing buat dipotong jadi enggak dibawa ke rumah jadi yang jual kambing itu sama tukang potongnya disitu udah ada gitu jadi kita bukan beli kiloan ya beli dua 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 ekor langsung dipotong sama yang menjual nanti kita tuh hasilnya sudah bersih sudah dipakai karton gitu teman-teman jadi kita tuh nggak nyuci lagi enggak disini di rumah nggak nyuci nggak bersih-bersih udah jadi tinggal eh langsung dimasak saja gitu nah nanti saya mau di review dulu dagingnya kita lihat dulu coba ntar lihat dulu dagingnya ya gimana dagingnya ini udah bersih Oh daging itu begini teman nih kalau di sini tuh dua karton jadi dagingnya itu sudah jadi nih jadi ini dagingnya nih sudah di plastik-plastik tuh semuanya daging jadi ini dalemannya nih dalemannya gitu jadi simpel jadi belanja daging di sini tuh simpel enggak usah apa enggak usah bersih-bersih di rumah jadi udah beli kambing sama yang jualnya itu udah dibersihkan dipotong gitu temen itu maksudnya jadi dibersihkan langsung ini belanja dagingnya sudah beres kita menuju ala-ala arah pulang temen ini kondisi situasi jalan di kota jidah hari kemis siang lancar ini kosong kalau di jidah ini masih banyak tanah kosong teman jadi karena penduduknya sedikit mungkin ini tanah masih kosong tanah kosong padahal ini di kota jadi masih luas gitu teman ini perumahan nah ini tempat-tempat pernikahan ini gedung tempat itu tempat pernikahan ini kalau ada perkawinan itu kan disewakan ini situasi di kota jidah panas di sini tuh karena nggak macet itu ya jadi nggak ada sepeda motor nggak ada angkot nggak ada bis nggak ada ojek ngeleng jadi jalan itu ya kosong dari sini ya orang miskin semiskin miskinnya orang sini pasti punya mobil ini nih nih mobil jadi orang sini tuh semiskin miskin orang sini kalau punya mobil 21 itu pasti punya disini tuh karena nggak ada sepeda motor makanya ini jalan ini jalan tol ini kosong karena nggak ada bis nggak ada angkot jaru lambat juga kosong karena aja nggak ada nggak ada angkot nggak ada ojek online pokoknya nggak ada angkutan umum nggak adalah taksi juga jarang-jarang di sini jadi di negara ini taksi juga jarang jadi makanya jalannya ini lancar jadi nggak macet ini kan satu jalur kita putar arah manterin dagingnya ke rumah ini komplek elit komplek rumahnya si kakek di sini ini komplek ayo PH jadi ini udah nyampe ke rumahnya si kakek bilanya si kakek itu kan jadi panjang luas jadi kita dari sini datang ini nanti pintunya masuknya dari pintu belah sana teman ini nah ini mulai mulai dari sini rumahnya kakek nih nah dari sini nih sampai kesana kalau jalan kakek capek nah ini masih rumahnya si kakek pintunya tapi nggak dibuka kalau dari sini nggak dibuka ini pintunya tuh jadi kalau jalan kakek muter rumahnya kakek itu capek karena kan panjangnya satu kilo hampir gitu teman ini rumahnya tuh saya ini dari luar datang ambil daging ya ini tanahnya juga yang depan masih punya kakek ini pasar juga masih punya kakek nah ini geduk ini pintu utamanya nih tuh pintu utamanya terus kita muter lagi kesini muter nanti kita dari pintu sana nah ini yang sebelahnya lagi sebelah sini jadi kita tuh kalau muter rumah si kakek bisa olahraga nah iya satu kilo bisa nah ini pintunya juga tapi jarang dibuka ini pintunya nah ini kita rumahnya masuk rumahnya pilanya si kakek Masya Allah ini panjangnya ada satu kilo teman jadi olahraga bisa ini dari sini dibuka nih tuh disini dibuka Bismillahirrahmanirrahim kita masuk Alhamdulillah 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 sebarang pukuha anak-anak pukuha tuasal suh tuh ya Allah Ibn Ras dua kepala ini Najil sama si Abas Sampam Sampamnya kakek ada mudir mudir Abu Yassalim Ibn Ras Uttut tel aja kaliam bunyi utut tel aja cam apa ada masked gigi lih ibn ras ibn ras ibn ras ibn ras ibn ras ibn ras channel Budi Sabar mudah-mudahan dimudahkan rizkinya disehatkan panjang umur dan bisa melaksanakan ibadah haji dan umur amin ya robbal alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam dari kota jidah